Ada apa dengan pensiun? Ada lima hal yang hilang pada saat pensiun. Yang pertama apa? Yang pasti kehilangan pekerjaan. Ada yang senang kehilangan pekerjaan, ada yang sedih kehilangan pekerjaan. Siapa yang senang kehilangan pekerjaan? Satu. Yes, baik, kakak suami, begitu istrinya kena PHK, yes. Kemarin-kemarin kenapa gak nunggu cepet-cepet kena PHK. Mamanya ada juga kayak gini. Makanya jangan dikira kehilangan pekerjaan itu musibah. Saya ada teman, waktu itu ceritanya nih, Isan Gata. Jadi dia kena PHK. Selama lima bulan dia gak ngomong sama istrinya. Jadi dia tetep logadu, baca ini di koran apa itu, poskutah ya? Poskutah, ya lo mau gak? Habis itu pulang. Terus dia balik. Nanti begitu gajian, diambil gajinya. Kasih ke istrinya. Terus sampai bulan yang kelima, dia samping bingungnya, dia naik word base ke arah Sukabumi. Nyampe Sukabumi, betok, balik lagi ke Pulau Gedol. Akhirnya nyampe rumah dia ngomong. Malah, sebeginya saya sudah kena PHK. Kapan ya? Lima bulan yang lalu. Akhirnya tangis-tangisan itu berdua. Kenapa gak ngomong dari kemarin? Saya takut ngomong-ngomong sama Mama. Nah kalau ini, itu juga gak seperti begitu. Seringkali orang takut kena PHK, takut pensiun. Akhirnya setelah dia, orang ternyata istrinya juga paham bukan komisi saat itu. Kebetulan dia bisa service, service AC. Begitu dia mulai jalan, service AC, dia punya karyawan satu, dua, terakhir punya karyawan tiga. Dan nongkrong barang sama saya di waw kopi. Saya tanya. Terus sekarang, kalau dipanggil lagi mau gak? Alhamdulillah, saya bersyukur kemarin kena PHK. Sekarang penghasilan saya udah dua kali lipat lebih. Sekarang kerjanya cuma nongkrong nongkrong dua. Udah punya karyawan. Nah seringkali kita itu pada saat kena kasus di awal. Kayak PHK, kayak pensiun. Itu kayak seperti kiamat. Bejolah. Aduh saya mau pensiun ini. Padahal bisa jadi. Kalau seperti kasus lagi itu. Kenapa gak beri dulu-dulu? Karena hanya seperti itu. Nah, jadi gak usah takut kehilangan kebacaraan. Terima kasih. Ya, yaitu kehilangan FASILITAS. Saya waktu memutuskan keluar kerja. Nah, pil semua gak ada yang dihubung. Gak ada yang dihubung. Termasuk orang tua saya, teman ketama, semuanya gak ada. Hanya satu yang dihubung saya. Siapa? Kira-kira? Betul. Dan justru istri saya lah yang dihubung saya. Jepat, eh. Keluar kerja, mudah ya. Keluar kerja, keluar kerja. Dan gak enak. Enggak jalan. Pada saat pensiun itu juga sama. Ini kita harus komunikasi dengan saya. Pada saat kebacaraan. Pasti yang kita lihat. Jaminan sosial. Saya waktu itu punya asuransi. Asuransi hilang. Ini hilang. Tunjangan hilang. Semuanya hilang. Itu udah dipikirin. Iya kan? Sayang. Apalagi 13 tahun sebentar lagi 15 tahun. Kalau 15 tahun dapat masa ke 15 gram. Nanti begitu 15 tahun, sayang 20 tahun lagi kan dapat 20 gram. Habis 20 gram, sayang nanti 20 gram. Enggak jadi ke keluar kerja, enggak jadi pensiun. Jadi memang ini yang akan dihilangkan. Tapi gak usah apa-apa. Dulu waktu itu orang tua saya juga ngomong. Nanti sekolah udah tinggi-tinggi kok malah keluar gimana. Bu kalau saya nanti gak keluar, saya gak bisa beli mobil. Saya gak bisa ini dan sebagainya. Tapi kalau saya pulang, saya masih punya harapan. Next. Kehilangan pengakuan temen-temen. Iya kan? Tapi gak lah ini insya Allah. Kan sekarang sudah ada HP. Jadi kan insya Allah masih lah. Kita nanti ex. Iya kan? Kalau di pensiun, nanti ada ex. Operasi. Jadi ada insya Allah. Saya sampai hari ini masih ada. Nanti kalau janjian, ketemuan ya seperti kayak kita masih seolah-olah masih anak SMA. Padahal umur kita sudah ke parah. Kepala yang masuk dan ke parah yang menunggu. Ya berikutnya, kehilangan pendapatan. Ini pikiran orang. Ya ini cukup lah. Padahal bisa jadi pensiun malah mendapatkan tambahan per hasil. Berikutnya, kehilangan kekuasaan. Biasanya supervisor, manager. Biasanya kalau nyuruh-nyuruh gini-gini. Itu tolong pintu yang rapi gini-gini. Nah sekarang mau minus kapa? Ya, kami sudah pengen pensiun. Biasanya namanya cross power. Nah ini memang yang dialak dulu oleh orang yang mau pensiun. Tadi satu apa tadi? Kehilangan penerjaan. Dua? Fasilitas. Fasilitas. Tiga? Dua. Pemakuan. Empat? Pendapatan. 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 Ketuasaan. Itu hanya tulisan. Aku nggak usah takut. Pensiun-suri lebih dari pintu. Ya kan? Pekerjaan justru malah enak duduk di rumah. Dapat duit banyak. Ya kan? Dua. Tadi fasilitas. Malah tambah fasilitasnya. Nanti saya kasih kunci-kunci-kunci-nya. Misalkan Allah. Next. Bagaimana agar tetap banggir di masa pensiun? Budak. Budak. Kan ada yang bilang gini. Hidung boyang-boyang. Tua kaya rakyat mati. Nah itu hidangan juga. Seperti itu ya. Kau sadar. That's sayang. Pertama, berpikirlah positif. Berpikirlah positif ini penting. Jangan sampai tetangga ganti mobil, kepalanya fusi. Tetangga ganti kulkas. Tetangga ganti kulkas, merilang. Tetangga ningkat rumahnya, stres. Tetangga bisa beli mobil, Alhamdulillah. Nanti bisa nek. Bebek. Kita harus selalu berpikir positif. Tetangga ganti kulkas, moga-moga kota selamanya bisa diganti murah. Terima kasih. selamat menikmati